Intro Apakah Anda tidak berpikir bahwa ini terlihat seperti ini? Dan tidakkah menurut Anda bahwa benda ini di sini memiliki kemiripan yang mengerikan dengan benda ini? Bagi Anda yang tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi, setiap 4 tahun sekali, 56 negara berkumpul dan mereka mengadakan olimpiade versi lebih kecil yang disebut Commonwealth Games atau Pesta Olahraga Persemakmuran pada tahun 2022. Dan upacara pembukaan tersebut diselenggarakan di Birmingham, Inggris. Apakah Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluarkan banteng perunggu setinggi 32 kaki dan kemudian kerumunan besar orang berlutut dan mulai menyembah banteng tersebut. Sekarang saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Anda akan berkata, itu hanya karya seni, tenang, duduk dan diam. Nah, bisakah saya mengatakan ini? Jika Musa ketika dia memperhatikan bahwa setelah dia pergi hanya selama beberapa menit, dia melihat orang-orang Israel telah berbalik dan menyembah anak lembu emas. Jika Musa membanting 10 perintah Allah dan wajahnya dipenuhi dengan amaran, apakah salah jika saya hanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Baiklah, saya akui bahwa ini semua bisa menjadi suatu kebetulan besar. Tetapi secara pribadi, saya merasa agak curiga bahwa saat ini di dunia yang kita tinggali, kita belum pernah melihat lebih banyak kegelapan spiritual. Kita tidak pernah memiliki lebih banyak orang di dunia yang anti-Tuhan, membenci Tuhan dalam Alkitab, dan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan dalam Alkitab. Dan kemudian kita menonton di TV, dan kita melihat jutaan orang menonton acara tersebut, dan menyaksikan sekelompok besar aktor menyembah panting perunggu dalam sebuah upacara. Mengapa hal itu sangat aneh bagi saya? Karena ada satu dewa ketika masa-masa kegelapan di dalam Alkitab. Ada satu dewa yang berulang kali disembah oleh orang-orang Israel. Dan hal tersebut sangat mendukakan roh Tuhan. Siapa nama dewa tersebut? Baal Dan hewan apa itu Baal? Anda mungkin sudah menebaknya. Dia adalah banteng. Tapi sebenarnya, ini jauh lebih dalam dari sekedar sekelompok orang yang menyembah patung banteng. Ketika Yesus Kristus berbicara tentang setan, Taukah Anda nama apa yang Yesus berikan kepada setan? Yesus memanggilnya Bilzebab. Dengan kata lain, dia adalah Baal. Dia adalah pangeran iblis. Dan itu sangat menakutkan karena ketika Musa menemukan orang-orang Israel menyembah anak lembu emas ini. Apa yang dilambangkannya? Itu berarti bahwa orang-orang Israel menyembah setan. Ketika Raja Ahab dan Ratu Izebel, ketika mereka memperkenalkan penyembahan Baal kepada orang-orang Israel. Sebenarnya apa yang sedang mereka perkenalkan? Mereka sedang mendorong orang-orang untuk bersujud kepada setan. Ketika Elia menghadapi 450 nabi Baal itu, siapa yang dia sedang tantang? Dia tidak hanya menghadapi 450 orang. Tidak, dia menghadapi 450 orang yang bekerja untuk setan. Jadi, jika seperti ini kelihatannya, apa yang dilakukan BBC? BBC mendorong orang-orang untuk menyembah setan di TV secara langsung. Tapi sebenarnya ada contoh lain di mana banteng digambarkan agak negatif. Alkitab berkata dalam Masmur 22 ayat 12, Banyak lembu jentan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Ayat ini membuat saya berpikir betapa mengerikannya hal ini bagi Yesus Kristus, karena itulah yang dibicarakan dalam Masmur 22. Dia berbicara tentang Yesus Kristus, dan bukan mengenai banteng sungguhan, melainkan tentang orang-orang yang mengepung Yesus, yang menertawakan dia, melontarkan segala macam tuduhan, mengejek dia sambil berkata, Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, maka kami akan percaya kepadamu. Orang-orang meludahi dia, merobet pakaiannya, memukul, dan menyalipkan dia. Yesus pasti sangat menderita di kayu salib itu. Namun dia tetap memperjuangkan kita. Penyelamat pemberani kita menempuh jalan penderitaan hanya untuk menyelamatkan Anda dan saya di kayu salib. Dia bergulat dengan Bilzebab, dia bergulat dengan setan, dan dia menghancurkannya, dan membuktikan kepada semua musuhnya, bahwa mereka semua salah, ketika dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dia membayar tebusan yang Anda dan saya tidak pernah bisa bayar. Dia membayar hutang untuk dosa-dosa kita, sementara kita ditutupi oleh darah Yesus Kristus. Kita aman. Bisakah saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda ditutupi oleh darah Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah Anda datang kepada dia yang membayar harga untuk dosa-dosa Anda dan meminta pengapunan? Apakah Anda percaya itu? Ini adalah pemujaan Baal di Pesta Olahraga Persemakmuran. Ada satu hal yang tidak dapat Anda sangkal, dan ini dia. Segalanya menjadi semakin gelap, dan Anda membutuhkan terang dunia. Satu-satunya terang yang dibutuhkan dunia ini, satu-satunya harapan yang kita miliki adalah Yesus Kristus. Karena dia akan mengalahkan kegelapan ini suatu hari nanti. Dan Alkitab berkata bahwa kita dipanggil untuk keluar dari Babel, keluar dari penyembahan berhala ini, keluarlah dari semua dosa ini, semua kebusukan ini yang akan menyeret Anda ke neraka, dan berbaliklah kepada Kristus. Keselamatan kita, penyelamat kita, dan pengharapan kita setelah kematian. Mohon pertimbangkan apa yang telah saya katakan hari ini. Dan mohon kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pertobatan dan iman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!